Dari 2010, saya sudah bergerak di Edega Logging. Tadi jalan satu-satunya kami harus larinya ke hutan. Walaupun kami menyanggung resiko, tapi tetap akan melalui demi besuap nasi. Sebenarnya kami juga takut melakukan itu. Hasilnya tak seberapa resiko yang sangat besar yang kami hadapi. Setelah kami melakukan persiapan untuk masuk, mereka sangat was-was. Lampau banyak yang harus kami hadapi resikunya. Pertama, takut tumbangan kayu untuk kami, terus lagi dari kolhut. Rata-rata yang ketahuan dan ketangkap basah pasti di penjara. Lampau banyak yang berlaku. Umumnya penghasilan itu per hari berkemungkinan sekitar 40-80 ribu per hari. Belum untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi, semenjak BRG masuk, kami mendapatkan pembentukan kelompok. Alhamdulillah, kami diberikan bantuan 100 juta per satu kelompok. Bisa mencederakan kami, beralih profesi dari illegal logging, beralih ke anak laba madu. Karena dari badan reseptasi gambut itu, kami mendapatkan penghasilan yang masuk sekarang. Omset per bulan itu lebih kurang sekitar 60-80 ton. Setelah BRG datang, masyarakat jangan kena merusak gambut masjid lagi ke dalam kawasan tembi. Bahkan kami melakukan beberapa titik anak laba madu. Itu boleh dikatakan banyak kami rangkul masyarakat desa kami. Yang khususnya di pinggir kawasan. Terima kasih telah menonton!